Halo teman-teman, video kali ini kita akan membuat kincir angin yang sangat mudah dari kertas origami Nah bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai akhir ya Alat dan bahan yang digunakan, kertas origami, jarum pentul, lem kertas, gunting, dan penggaris Lanjut ke proses pembuatan Langkah yang pertama, siapkan kertas origami berukuran 16x16 cm Kemudian di setiap sudutnya kita buat garis lurus kurang lebih berukuran 5 cm Jangan lupa untuk menandai bagian tengahnya Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita gunting garisnya Di sini aku mengguntingnya masing-masing kurang lebih berukuran 6 cm Jika sudah, kemudian siapkan kertas origami dengan warna yang lain Kemudian kita buat lingkaran Di sini aku gunakan bantuan koin untuk membuat lingkarannya Kita buat 2 buah lingkaran dengan ukuran yang sama Jika sudah, langkah selanjutnya siapkan lem kertas Kemudian kita tempelkan kertasnya seperti ini Jika sudah, langkah selanjutnya siapkan kertasnya seperti ini Nah baling-baling dari kertas origaminya sudah selesai Hasilnya seperti ini ya Kemudian kembali kita siapkan kertas origami untuk membuat tangkainya Caranya seperti ini ya, kita gulung kertasnya Kemudian berikan lem di bagian ujung kertas Lalu kita buat lagi dengan ukuran yang lebih pendek Seperti ini ya Lalu siapkan jarum pentul Kemudian kita pasangkan dan kita rangkai kincir anginnya seperti ini Kita pasangkan jarum pentulnya tepat di tengah-tengah kincir anginnya ya Nah seperti ini ya Membuat kincir angin dari kertas origaminya sudah selesai Hasilnya seperti ini Aku juga sudah buatkan contoh kincir angin dengan warna yang berbeda Kalian boleh tambahkan lem di bagian belakang pentulnya agar tidak copot Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like dan subscribe-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.